Emang benar-benar dah, mesti banget cari pertemanan orang-orang yang gak cinta sama dunia teman-teman. Kalau susah didapetnya, ya seenggaknya orang-orang yang gak terlalu ambisi, bukan orang yang isi kepalanya tuh dunia doang gitu. Dan itu banyak orang-orang di luar sana tuh yang isi kepalanya dunia doang tuh banyak teman-teman. Cari orang yang isi kepalanya gak cuman dunia doang, tapi ada Allahnya, ada Rasulullahnya, ada akhiratnya. Yang kamu kalau temenan sama dia tuh dia banyak ingetin kamu urusan-urusan akhirat gitu. Itu bawa adem teman-teman, bawa enak, bawa seneng. Nah nyarinya itu ya tentu saja bukan di pasar, nyarinya di majelis ilmu. Kamu disini kamu bisa cari orang-orang yang insya Allah pertemanan dengan mereka membuat kamu jadi punya hubungan, punya relationship gitu ya. Sama orang-orang akhirat gitu. Sama orang-orang yang mengarah sekurangnya. Walaupun mereka belum sampai kepada Allah, sekurangnya mereka telah mengarahkan biduknya, mengarahkan arah perjalanannya, petak perjalanannya tuh udah menujunya ke surga gitu. Berkawarlah sama mereka. Nah jika hal-hal ini kamu lakukan, insya Allah, insya Allah akan membuat berkurang, berkurang, berkurang cintamu terhadap dunia ini. Saya ulangi lagi, lima hal tersebut itu. Satu, mengingat kematian. Dua, berziarah kubur. Tiga, banyak mengingat Allah SWT dan Rasulnya banyak berzikiran, maksud saya itu ya. Zikir itu pagi-pagi kamu baca zikirannya apa, habis selesai sholat kamu baca zikirannya apa, itu jangan ditinggal. Zikiran-zikiran itu kayak makanan teman-teman buat hati-hati kita nih. Biar hati kita hidup terus-terusan. Nah kalau hati kita hidup nih artinya hati kita sudah mengarahnya kepada akhirat gitu. Hati yang hidup akan tahu apa yang penting, apa yang gak penting. Dan mulai sedikit-sedikit dia akan meninggalkan dunianya. Kemudian yang keempat, Cintai Allah dan Rasulnya dan cintai apapun yang mendekatkanmu kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dan yang kelima, berkawanlah dengan orang-orang soleh. Yang perkawananmu dengannya akan membuatmu mulai mengarahkan hidupmu mencari rida Allah SWT.